Intro Halo, selamat pagi, wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak? Misa ayakin kalian semuanya bersemangat dan dengan kalian selalu sehat Apalagi masih dalam kondisi kayak seperti sekarang ya Kalian tetap harus sering memakai masker Bukan sering yang mau selalu pakai masker ketika berpergian Sering cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak Nah, anak-anak, seminggu yang kemarin kita sudah melaksanakan PAS Bagaimana nih kemarin melariki soalnya? Pasti mudah lah, karena misalnya kalian sudah belajar Dan mudah-mudahan nilai-nilainya semuanya bagus Nah, anak-anak, hari ini kita akan pembahasan PAS Sikik dan Sosial Studies Yuk, kita ikuti bersama Anak-anak, kita akan membahas soal PAS Sikik dan Sosial Studies Nah, mari kita bahas satu persatu ya Yang pertama ya, mari kita baca teks di bawah ini ya Adi dan Leli sedang bermain di teras sambil bercerita tentang peraturan di rumah mereka Adi bercerita bahwa salah satu peraturan di rumahnya adalah Boleh menggunakan handphone pada hari Sabtu dan Minggu Sedangkan Leli bercerita bahwa aturan di rumahnya adalah Ketika waktu mahrif tiba, televisi harus dimatikan Awalnya mereka sering berdebat Mengapa harus ada peraturan di rumah Akan tetapi pada akhirnya mereka bisa memahami Mengapa aturan di rumah itu harus ada Nah, sekarang kita akan bahas soalnya ya Yang pertama, jelaskan mengapa harus ada peraturan di rumah Nah, karena misalnya, yakin di setiap rumah itu ada peraturan ya Terus apa manfaat dari adanya aturan di rumah Yuk, kita simak Nah, ini Mengapa harus ada aturan di rumah Supaya rumah dapat menjadi tempat yang nyaman Tertib, tentram Dan terjadi keharuminisan antar anggota keluarga Tapi sebenarnya kalian boleh menjelaskan dalam bahasa yang lain Ini paling tidak nih, inti dari kenapa harus ada peraturan di rumah Seperti ini anak-anak Terus yang kedua, manfaat Manfaat adanya aturan di rumah adalah Perciptanya suasana aman, nyaman, tentram, dan damai di dalam rumah Ini juga anak-anak boleh menjelaskan dalam bahasa kalian sendiri Selanjutnya anak-anak yang nomor dua yaitu tentang Salah satu contoh perundang-undangan adalah undang-undang lalu lintas Dalam undang-undang ini berisi penegasan tentang keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelacaran lalu lintas Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak memakai jalan yang semuanya sendiri dan tidak mempedulikan aturan Nah, bagaimana sebagiannya sikapmu sebagai pengguna jalan? Nah, ini pendapat kalian ya Nah, ini misalnya mencoba memberikan penjelasan Nah, sikap kita yaitu mematuhi tapak tertib lalu lintas Menghormati pengendara yang lain Menjaga emosi saat di jalan Jadi tidak marah-marah Terus kemudian menghormati pejalan kaki Nah, ini boleh juga misalnya kalian mau menjelaskan Misalnya tidak menerobos lampu merah Terus memakai helm Terus kalau yang pengendara mobil misalnya Memakai safe belt Terus mempersilahkan orang yang mau Apa namanya, pejalan kaki untuk menyebrang Nah, itu seperti itu Boleh kalian mau jelaskan atau secara umum seperti ini juga boleh Selanjutnya kita ke nomor tiga Lira memakai baju batik biru setiap hari Senin Batik adalah seragam yang wajib dipakai pada hari tersebut Sedangkan seragam di hari Selasa Baju olahraga dan di hari Kamis baju pramuka Sedangkan pada hari Rabu dan Jumat Memakai baju bebas sopan rapi Hal ini adalah bagian dari peraturan sekolah Menurutmu apakah ini masuk dengan peraturan sekolah? Yuk kita simak apa sih peraturan sekolah? Peraturan sekolah berarti tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan Atau tidak boleh dilakukan di sekolah Kalian boleh juga menjelaskan dengan Apa namanya, kata kalian tidak harus persis dengan yang misalnya tuliskan seperti ini Tapi intinya bahwa peraturan ya seperti ini Sesuatu yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan Karena ini skopnya di sekolah Berarti sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan di sekolah Nah selanjutnya nih Kita baca teks ini Untuk selanjutnya kita akan lihat ada soalnya apa saja ya Anak-anak kelas 5 SD Budi Melua Dua Panjen Sedang berdiskusi tentang rencana piknik luar kota Jika pandemi corona sudah terlalu Mereka menentukan tujuan liburan dengan diskusi yang diawali Dengan mengusulkan pilihan destinasi piknik antara kota Bandung, kota Bali, dan kota Malang Kemudian setiap anak pun menentukan tujuan liburan yang tidak didatangi Di tengah proses diskusi, masing-masing tetap mempertahankan pendapatnya Sampai diskusi berakhir belum menemukan kesepakatan Bahkan ada yang emosi dan berteriak tidak memperhatikan orang Nah nomor empat nih Berdasarkan bacaan di atas Apakah dimaksud dengan diskusi? Apa ya itu diskusi? Diskusi ya Ini mungkin insya Allah karena sudah pernah mempelajari Dan kita sudah pernah membahas bersama ya Bahwa diskusi adalah bermusyawara dengan banyak orang Untuk mendapatkan hasil keputusan dari hal yang dibicarakan Atau kalian juga bisa misalnya diskusi adalah Berkumpul dengan beberapa orang Untuk membicarakan sesuatu Untuk mendapatkan keputusan yang terbaik Itu juga bisa Selanjutnya ya anak-anak Nomor lima Apa cara yang harus ditempuh Jika dalam diskusi tidak menemukan kesepakatan? Jadi sudah ada yang menyampaikan mendapat-mendapat-mendapat Tapi ternyata sampai selesai diskusi Sampai selesai musyawara tidak ada kesepakatan Tidak menemukan keputusannya Nah apa yang bisa kita tempuh? Yaitu cara yang ditempuh adalah voting Selanjutnya nomor enam Jelaskan dua cara menyampaikan pendapat yang baik Nah ini misalnya Mengembukakan beberapa cara Sebenarnya kan hanya menyebutkan dua saja Yang pertama menyampaikan pendapat dengan objektif Terus kemudian pendapat yang disampaikan tidak a priori Kemudian tidak emosi Kemudian argumen yang logis Boleh juga mungkin ada yang menambahkan Menyampaikan pendapatnya dengan sopan Terus ketika ada temannya yang sedang berpendapat Yang lain mendengarkan Itu juga boleh Selanjutnya nomor tujuh Ini tentang empat sifat utama Nabi Muhammad Kalian hanya menyebutkan dua saja Ini misalnya menyebutkan empat Ada sidik Sidik yaitu jujur, amanah Jadi bertanggung jawab dengan tugas yang dilakukan Kemudian fatonah yaitu cerdas Tablik yaitu menyampaikan Nah kalian memilih dua saja Boleh sidik, boleh amanah Boleh fatonah, boleh tablik Kemudian ditambahkan penjelasan Misalnya kalian memilih sidik Sidik adalah jujur Misalnya kalian menjelaskan bahwa Sifat jujur adalah sifat yang baik Terus kemudian bahwa jujur itu adalah Kita mengatakan apa adanya Misalnya contoh kita Menjatuhkan gelas miliknya mama Mama pas gak ada Kita terus terang Itu juga termasuk sifat jujur Jadi kalian Atau kalian juga boleh menjelaskan Misalnya langsung kejujuran Tentang Nabi Muhammad itu juga boleh Jadi ini intinya bahwa Misalnya kalian Menyebutkan dua saja Kemudian ditambahkan dengan Penjelasannya Kemudian nomor delapan Ini tentang Umar bin Khotob Bahwa Umar bin Khotob itu memang Selama masa kepemimpinan Umar bin Khotob Banyak pencapaian-pencapaian Yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khotob Dan beliau juga orang yang Kepemimpinannya itu Memiliki karakter Sifat-sifatnya baik Nah disini silahkan Kalian mengambil Atau menjelaskan Dua sifat baik Dari Umar bin Khotob Kalian sifatnya kan banyak Kalian cukup menyebutkan Menjelaskan dua saja Nah misal Ini misalnya mencontohkan disini Kalian misalnya menyebutkan Sifat berani dan tegas Berani Disini kalian Kasih penjelasan juga Misal salah satu Keberaniannya adalah Berani terang-terangan Melakukan perjalanan hijrah Ke kota Madinah Kemudian tegas Salah satu bentuk Ketegasan Umar bin Khotob Adalah ketika Ia memberhentikan Khalid bin Walid Sebagai panglima perang Bukan karena Khalid bin Walid Membangkang atau berianak Melainkan keberadaannya Sebagai panglima perang Yang terus-menerus Diulukan pasukan muslim Nah ini Ini kalau Kalian boleh menyebutkan Selain berani dan tegas Selanjutnya nomor sembilan Nah ini kalau nomor sembilan Ini kalian silahkan Mau memilih Tokoh idolanya itu siapa Nah pada Pertemuan yang sebelumnya Kalian sudah pernah Apa namanya Menceritakan salah satu Tokoh idola Nah pula mungkin Ayahmu Mungkin tokoh pemimpin Yang di Indonesia Atau dimanapun Tapi ceritakan hal-hal yang baik Atau hal yang positif Tentang tokoh itu Kemudian Yang nomor sepuluh ini Perguran Budi Mula Doan Meliki slogan Bersekolah dengan senang Dan senang di sekolah Nah kalian menyebutkan Maksud dari Slogan ini Nah silahkan Nanti kalian boleh Menjelaskan dalam bahasa Kalian sendiri Sekolah dengan senang Dan senang di sekolah Misalnya Pada pertemuan sebenarnya Juga sudah pernah Dijelaskan tentang bahwa Bersekolah dengan senang Dan senang di sekolah Kita merasa nyaman Di sekolah Merasa nyaman Dengan pembelajarannya Merasa nyaman Dengan Gurunya Merasa nyaman Dengan teman-temannya Merasa nyaman Dengan lingkungannya Jadi kalian Boleh menjelaskan Dari Pendapat kalian sendiri Nah itu Anak-anak Beberapa Atau Sepuluh soal Sudah kita Bahas Mudah-mudahan Nanti Setelah Misalnya Koreksi Menembenan Nilainya Semuanya Hasilnya bagus Semuanya maksimal Tadi kita sudah Melaksanakan Pembahasan bersama Nomor 1 Sampai nomor 10 Gimana Kira-kira Jawaban kalian Misalnya Yakin Pasti Semuanya Sudah maksimal Insya Allah Nilainya Semuanya bagus Nah Anak-anak Itu saja Untuk pembahasan hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh